Pemirsaan Penteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan wacana pengemudi ojol yang tidak dimasukkan dalam kriteria penerima subsidi BBM masih dalam tahap simulasi. Kementerian Sosial masih menunggu keputusan resmi yang nantinya akan menjadi pedoman mereka untuk menentukan langkah lanjutannya. Sebelumnya, Menteri SDM Bahlila Hadalia sempat melontarkan kabar pengemudi ojek online tidak akan menerima manfaat subsidi BBM tepat sasar. Itu masih simulasi, semua masih simulasi. Jadi itu masih diskusi, masih simulasi, belum diputuskan. Jadi tunggu aja. Jadi nanti seperti apa tentu keputusan itulah yang akan menjadi pedoman kita semua. Jadi apa yang disampaikan Pak Menteri SDM itu baru simulasi. Lantas bagaimana tanggapan para pengemudi ojek online terkait wacana ini? Sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia, Bapak Raden Igun Wicaksono. Pak Igun, setujukah dengan wacana yang dilontarkan pemerintah? Iya, selamat pagi. Iya Pak, setujukah dengan wacana yang akan dilontarkan oleh pemerintah? Iya, ini rencana akan dicabutnya subsidi atau dialihkan subsidi BBM. Pak, apakah sudah bisa mendengar kami dengan jelas? Baik Pak, boleh diulang sekali lagi. Apakah setuju dari asosiasi terkait dengan wacana tersebut, Pak? Tidak, kami tidak setuju dengan adanya rencana, wacana, adanya pencabutan BBM bagi pengemudi ojek online. Karena ini sangat memberatkan ya bagi teman-teman nanti ke depannya. Subsidi yang kami butuhkan, subsidi BBM yang kami butuhkan memang untuk penunjang operasional dari teman-teman pengemudi ojek online untuk setiap harinya. Jadi, jangan sampai pemerintah dalam hal ini kementerian SDM mencabut ataupun mengalihkan subsidi dalam bentuk yang lain. Kami tetap butuh BBM subsidi bagi teman-teman pengemudi ojek online. Oke, baik. Pak, tapi pernyataan dari pemerintah, ini menurut Menteri SDM, OJOL tidak termasuk dalam kriteria penerima subsidi karena sebagian besar OJOL masuk ke lompok masyarakat mampu karena memiliki kendaraan pribadi, Pak. Jadi, karena bukan pelatnya berwarna kuning. Ya, ini lucunya ya. Jadi, statement yang disampaikan oleh Menteri SDM bahwa OJOL ini orang mampu, ini sangat bertolak belakang dengan fakta yang ada di lapangan. Baik, seperti apa fakta di lapangan, Pak? Semenjak, ya, semenjak pasca COVID itu mengalami penurunan pendapatan. Sedang motor yang terlihat bagus di jalanan itu karena itu dari perusahaan aplikasi mengajibkan sedang motor harus yang model terbaru atau tahun terbaru. karena untuk menunjukkan sedang motor bagi penumpangnya. Sehingga, kalau tidak malah, teman-teman OJOL ini mengkredit. Mengansur kembali sedang motor baru. Jadi, yang dimaksud dengan orang mampu semua itu sangat-sangat... Baik, Pak. Jika wacana ini diterapkan, apa saja dampaknya bagi pengembudi Ojek Online, Pak? Pastinya makin sedikit pendapatan kami ini. Dan pastinya, kalau sampai terjadi subsidi BBM ini dicabut, kami akan menuntut kembali kepada pemerintah untuk menaikkan tarif. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan yang mengatur tarif dari Ojek Online, maupun seharusnya Kementerian Pemdigi itu mengatur tarif untuk pengiriman barang. Nah, ini kami akan menuntut dua kementerian ini untuk melakukan naikan tarif. Jadi, ini akan berdampak. Domino, bila subsidi dinaikkan, ya tarif naik, pastinya harga bahan retail juga akan naik. Ini mengganggu roda ekonomi yang lainnya nantinya. Oke, baik. Akan ada kenaikan tarif. Ini tuntutannya, jika ini memang wacana akan dilaksanakan dan akan berdampak pada daya beli tentunya, Pak. Tapi bagaimana dengan bagi pengembudi Ojol itu sendiri? Apakah ini nanti akan berdampak pada sektor informal, terutama dari sisi penganggurannya, Pak? Pak, apakah nanti akan berdampak pada pengembudi Ojol? Mereka akan keluar dari pasar karena tidak mampu menanggung biaya beban operasional, sehingga ini akan berdampak pada pengangguran informal, Pak? Baik, Pemirsa, kita masih kembali akan mengupdate terkait bagaimana kebijakan dari pemerintah terkait dengan wacana BBM subsidi tepat sasaran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!